Harus dikatakan bahwa Lord Alkohol terlalu kuat. Dia sebenarnya bisa mengembangkan begitu banyak serangan mata dari sebuah prasasti kuno. Lin Xuan sangat tertarik dengan jiwa api. Dia menyadari bahwa Lord Alkohol telah membagi serangan Soul Fire menjadi dua prasasti. Salah satunya adalah serangan terhadap tubuh, sedangkan yang lainnya adalah serangan terhadap jiwa. Jelas sekali, serangan terhadap jiwa lebih berbahaya. Menurut Lord Alkohol, Soul Fire akan berubah menjadi bola api yang akan membakar lawan menjadi abu. Namun, apinya sangat mendominasi dan juga akan merusak mata seseorang. Api jiwa, Lin Xuan terus mengulanginya. Bisakah itu diubah menjadi pedang jiwa? Lagi pula, aku memiliki maksud pedang naga besar. Sayang sekali jika aku tidak menggunakannya, tanya Lin Xuan. Secara teori, ya, tapi tampaknya lebih berbahaya, kata Lord Alkohol perlahan. Lord Alkohol berkata perlahan, latihlah prasasti pertama terlebih dahulu. Biarkan saya memikirkan tentang pedang jiwa ini. Pada hari-hari berikutnya, Lin Xuan mulai memahami prasasti pertama. Cahaya ungu berkedip di matanya dan secara bertahap membentuk sebuah prasasti, tapi dengan cepat menghilang. Lin Xuan tidak marah. Dia tahu bahwa teknik mata ini tidak dapat dipelajari dalam sehari. Dia harus berlatih dengan rajin. Tiga hari kemudian, sebuah tulisan aneh muncul di mata kanan Lin Xuan, memancarkan aura misterius. Di kejauhan, seekor Goshaok terbang melewatinya. Lin Xuan mengarahkan mata kanannya ke Goshaok dan kekuatan jiwanya bergetar. Berdengung. Dia sepertinya melihat jiwa Goshaok ditarik ke dalam ruang mental yang mandiri, dan dia adalah penguasa ruang ini. Dalam sekejap, Goshaok di langit membeku dan langsung jatuh. Pergi. Lin Xuan membatalkan ruang mental dan melepaskan jiwa Goshaok. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Goshaok sepanjang 10 meter melebarkan sayapnya dan dengan cepat melarikan diri. Lin Xuan perlahan menghela nafas. Dia baru saja menguasai ruang mental dan hanya bisa mempertahankannya selama 3 tarikan nafas. Namun, seiring dengan peningkatan kekuatan jiwanya, durasinya akan meningkat. Selanjutnya, ruang mentalnya akan menjadi lebih lengkap. Dalam waktu sekitar 2 hari, kita akan mencapai negara api. Zhao Sui dengan cepat berkata ketika dia melihat Lin Xuan bangun. Ketika dia melihat teknik mata Lin Xuan telah meningkat sekali lagi, dia sangat terkejut. Seseorang harus tahu bahwa dia telah memahaminya sejak lama, tetapi dia hanya menggores permukaannya saja. Lin Xuan, di sisi lain, sepertinya tahu lebih banyak daripada dia. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari jauh, mengguncang lingkungan sekitar menjadi sunyi. Harimau iblis yang diduduki Lin Xuan bergetar, seolah-olah ia juga ketakutan. Lin Xuan terperangah. Kedua harimau iblis ini adalah binatang iblis tingkat keempat, dan sebagai harimau, mereka adalah raja dari semua binatang. Tapi sekarang, satu suara gemuruh justru menyebabkan tubuh mereka gemetar. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya binatang iblis di kejauhan. Zhao Sui tampaknya juga menyadari bahayanya. Dia berkata dengan genit, ayo kita berkeliling. Lin Xuan menganggup dan hampir setuju. Tiba-tiba, monyet kecil seputih salju bergegas keluar dan menunjuk ke arah Lin Xuan. Apakah maksudmu ada harta karun? Wajah Lin Xuan bersinar. Terakhir kali monyet kecil seputih salju menunjukkan ekspresi seperti itu adalah ketika dia mendapatkan Frost Platform dan Mysterious Ice Aura. Uuuu, monyet kecil seputih salju itu memperlihatkan giginya, dan matanya yang seperti permata menyipit menjadi bulan sabit. Ayo pergi dan lihat. Lin Xuan memanggil Zhao Sui. Lin Gongzi, ayo jangan pergi. Ayo kita sampai di kota Tebing Naga lebih awal. Wajah Zhao Sui dipenuhi kekhawatiran. Saya keluar kali ini untuk mendapatkan pengalaman. Apalagi, masih ada dua setengah bulan sebelum pertempuran Menara Prasasti. Ada cukup waktu. Lin Xuan tidak berhenti. Sebaliknya, dia mengendalikan harimau iblis dan berlari ke arah auman. Zhao Sui mengertakkan gigi dan hanya bisa mengikuti dengan cepat. Meskipun ada banyak binatang iblis di hutan, beberapa yang lebih lemah semuanya tercengang ketika mereka melihat dua harimau iblis. Adapun yang lebih kuat, Lin Xuan dan Zhao Sui dapat mengandalkan kekuatan jiwa mereka yang luar biasa untuk menghindarinya. Oleh karena itu, perjalanan keduanya sangat lancar. Mengaum. Raungan lain yang menggemparkan bumi terdengar, seolah sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya telah menyambar. Lin Xuan sepertinya merasakan kegelisahan busur listrik emas di tubuhnya, dan sedikit keraguan muncul di hatinya. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan petir? Lin Xuan menebak. Kalau begitu, terlebih lagi kita tidak boleh melewatkannya. Semakin dekat mereka keauman, semakin lambat kecepatan kedua harimau iblis itu. Pada akhirnya, kedua harimau iblis itu berhenti bergerak. Tubuh mereka tergeletak di tanah, gemetaran tanpa henti. Untuk dapat menimbulkan efek seperti itu, setidaknya itu adalah binatang iblis peringkat lima. Itu setara dengan seorang seniman bela diri di lapisan ketujuh tingkat laut spiritual. Wajah Zhao Sui dipenuhi kekhawatiran. Lin Gong Si, apakah kita masih pergi? Ya, aku merasa ada harta karun di sana. Lagi pula, benda itu sepertinya sudah ditakdirkan untukku. Kata Lin Xuan. Zhao Sui memandang Lin Xuan dengan heran, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Dikatakan begitu, aku hanya menerjemahkan. Lin Xuan menunjuk ke arah monyet seputih salju dengan senyuman di wajahnya. Monyet seputih salju itu duduk di bahu Lin Xuan, menyilangkan kakinya, dan menopang dagunya dengan cakarnya, mengangguk dengan serius. Mulut Zhao Sui bergerak-gerak, dan ekspresinya sangat tidak wajar. Dia menyadari bahwa Lin Xuan dan monyet itu sama-sama aneh. Mereka berdua dan monyet itu meninggalkan harimau iblis dan dengan cepat berlari ke depan. Di kejauhan, tekanan samar datang, menyebabkan jiwa Lin Xuan dan Zhao Sui bergetar. Aura iblis yang mengerikan. Aura ini jauh melampaui binatang iblis tingkat lima. Jantung Zhao Sui masih berdebar kencang. Pada titik ini, dia juga memiliki sedikit rasa ingin tahu di hatinya. Apakah kamu memperhatikan bahwa udara dipenuhi aura petir? Lin Xuan memiliki kilat emas di tubuhnya, dan indranya bahkan lebih tajam. Jiwa Zhao Sui tergerak, dan setelah merasakannya beberapa saat, wajahnya penuh persetujuan. Memang ada aura petir, dan nilainya sangat tinggi. Mungkinkah itu binatang petir di depannya? Keduanya menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk menutupi tubuh mereka, dan tidak ada sedikitpun aura yang keluar. Mereka berdua adalah inskriptionis peringkat satu, dan mudah bagi mereka untuk melakukan ini. Monyet seputih salju juga terdiam, dan berbaring di bahu Lin Xuan. Ayo pergi. Lin Xuan berbisik. Suara mendesing. Suara mendesing. Keduanya berubah menjadi bayangan, dan bergegas maju seperti macan tutul. Retakan. Setelah maju agak jauh, Lin Xuan menemukan bahwa cabang di sekitarnya memiliki jejak aura petir. Itu pasti binatang petir, tapi aku tidak tahu jenis apa itu. Keduanya mengkonfirmasi lagi. Akhirnya, mereka berdua semakin dekat dengan binatang petir itu. Apalagi mereka juga menemukan orang lain. Kekuatan jiwa Lin Xuan menyebar, dan matanya bersinar saat dia melihat kekejauhan. Eh, itu mereka. Tiba-tiba, dia berseru pelan, seolah dia menemukan sesuatu yang menarik. Kelompok orang di depan tidak lain adalah keluarga Chang dari negara bagian King. Ada sekitar 50 orang yang tersebar di depan. Lin Xuan berpikir sejenak dan mengerti. Seni bela diri keluarga Chang berhubungan dengan petir, jadi tidak mengherankan jika mereka muncul di sini. Ada sekelompok orang di timur, sekitar 50 orang. Kata Zhao Sui. Sisi barat hampir sama, dan orang-orang itu adalah musuh lamaku. Lin Xuan berkata perlahan. Apa yang harus kita lakukan? Zhao Sui bertanya. Karena kita di sini, tentu kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Lin Xuan tersenyum. Tapi mereka banyak sekali, kita bukan tandingan mereka. Wajah Zhao Sui penuh kekhawatiran, dan aku bisa merasakan aura ahli roh harmonis. 202. Kekhawatiran Zhao Sui memang beralasan. Seorang ahli roh harmonis mampu mengendalikan energi roh suatu area. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh pejuang alam lautan jiwa. Tentu saja, kita tidak akan menjadi tandingannya jika kita melawannya secara langsung. Namun, akan menjadi kacau jika kita memburunya. Lin Xuan berkata sambil tersenyum, Jika kita berhati-hati, kita akan memiliki kesempatan. Lagi pula, kita tidak perlu berkelahi. Jika ada bahaya, kita bisa pergi begitu saja. Itulah satu-satunya cara. Zhao Sui menghela nafas. Jika bukan karena Lin Xuan, dia tidak akan berani mengambil risiko seperti itu. Lin Xuan dan Zhao Sui mundur dengan hati-hati. Mereka tidak perlu menunjukkan wajah mereka. Hanya ketika kedua belah pihak mulai bertempur barulah mereka memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Di sebelah barat kelompok Lin Xuan, sekelompok prajurit berkumpul. Prajurit ini berasal dari keluar gacang. Aura mereka sekuat lautan, tak terduga. Salah satunya adalah Tetua Agung keluar gacang. Auranya tertahan dan matanya terpejam seolah sedang tertidur. Laporan. Seorang murid keluar gacang datang dari jauh. Astaga, Tetua Agung keluar gacang membuka matanya. Tatapannya seperti pedang dewa yang bisa menembus seseorang. Tetua Agung, binatang guntur masih tertidur di dalam gua dan belum keluar. Prajurit itu berkata dengan cepat, banyak orang dari keluarga Yang juga datang. Pemimpinnya tampaknya adalah Patriar keluarga Yang. Keluarga Yang, mata Tetua Agung keluar gacang berbinar, kirimkan seseorang untuk mengawasi mereka. Jika ada gerakan apapun, segera laporkan. Juga, kita harus mendapatkan sumber guntur kali ini. Ya, hati semua orang bergetar. Keluarga gacang mereka telah mengalami terlalu banyak kemunduran akhir-akhir ini. Tidak hanya generasi muda yang terluka, bahkan Tetua Agung pun terluka. Orang yang menyebabkan semua ini adalah seorang pria bernama Lin Suan. Awalnya, mereka ingin menangkap Lin Suan setelah majelis besar sekte pencari salju, tapi siapa sangka dia sudah menyelinap pergi. Untungnya, surga baik terhadap keluar gacang. Mereka menemukan seekor Thunder Piton yang sedang berganti kulit. Awalnya, kekuatan monster peringkat ketujuh setara dengan ahli alam pendeteksi roh. Namun, Thunder Piton tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya selama pelepasan. Itu hanya di alam roh harmonis. Selama mereka bersiap dengan baik, peluang akan menjadi milik mereka. Mereka tidak perlu membunuh Thunder Piton, mereka hanya perlu mendapatkan kulit Piton. Meski sudah tua, ia mengandung kekuatan guntur dan kilat yang tak ada habisnya. Itu benar-benar sumber guntur berkualitas tinggi. Sementara keluarga Chang bersiap, keluarga yang juga mengepalkan tangan sebagai antisipasi. Awasi lingkungan sekitar, jangan sampai beritanya bocor. Patriar keluarga yang mengeluarkan perintah. Keluarga Chang menderita kerugian besar kali ini. Mereka tidak hanya kehilangan seorang tetua di lapisan ketujuh tingkat lautan spiritual, kepala tetua mereka bahkan terluka. Saat ini, mereka masih ingin bersaing dengan kita. Lelucon apa? Kepala keluarga yang mencibir. Selama kita bisa mendapatkan sumber guntur, keluarga yang kita bisa melampaui keluarga Chang. Mungkin kita bahkan bisa menjadi penguasa Provinsi King. Sehari kemudian, murid-murid keluarga Chang dan yang mulai menutup gunung tersebut, tidak mengizinkan siapapun memasuki area ini. Lin Xuan dan Zhao Sui tidak tahu bahwa gunung itu telah ditutup. Mereka menemukan jenis rumput aneh di sebuah lembah. Itu seukuran telapak tangan dan berbentuk seperti sambaran petir. Warnanya benar-benar abu-abu keperakan dan mengandung energi petir dalam jumlah besar. Ini rumput petir. Seru Zhao Sui. Itu hanya tumbuh di tempat dengan banyak petir. Dia tidak menyangka akan melihatnya di sini. Ada lusinan tundergras yang tumbuh di seluruh lembah. Kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat saling terhubung untuk membentuk jaringan listrik. Saat Lin Xuan dan Zhao Sui hendak mengambilnya, seniman bela diri dari keluarga Chang dan keluarga yang juga menemukan tempat ini. Seniman bela diri dari kedua keluarga saling waspada dan melihat ke arah tundergras di lembah pada saat yang bersamaan. Nah, itu kamu. Segera, seorang seniman bela diri dari keluarga Chang mengenali Lin Xuan. Langit memang memperlakukan keluarga Chang kita dengan baik. Beberapa seniman bela diri dari keluarga Chang berjalan dengan senyum sinis. Bocah, terimalah kematianmu dengan patuh. Bisakah kamu menangani beberapa orang itu? Lin Xuan memandang Zhao Sui. Tidak masalah. Zhao Sui mengangguk setuju. Kekuatannya meningkat pesat akhir-akhir ini. Serang bersama, hati-hati dengan niat pedangnya. Para seniman bela diri keluarga Chang tidak ceroboh dan memilih menyerang bersama. Tinju guntur bergegas. Pedang guntur liar. Dalam sekejap, berbagai serangan diluncurkan ke Lin Xuan, membentuk lautan petir. Astaga! Lin Xuan menggunakan wind thunder steps dan dengan cepat menghindari serangan itu. Lalu, matanya bersinar dengan cahaya ungu. Secara khusus, sebuah tulisan muncul di mata kanannya. Berdengung. Kedua seniman bela diri keluarga Chang menjadi kaku seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa. Kepulan-kepulan. Cahaya pedang menyala dan dua kepala terbang, menyemburkan darah ke udara. Apa? Ketiga seniman bela diri keluarga Chang terkejut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Namun, di saat berikutnya. Gelombang jiwa yang tak terlihat menyerang mereka. Mereka bertiga merasakan tubuh mereka gemetar, seolah jiwa mereka disedot. Cahaya meredup dan mereka bertiga mendapati diri mereka berada di ruangan seukuran rumah. Tangan dan kaki mereka diborgol erat dan tidak bisa bergerak. Sinar pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari segala arah dan menembusnya. Ah! Mereka bertiga menjerit kesakitan dan mengejang terus-menerus. Namun, mereka menemukan bahwa mereka tidak mati. Cahaya putih menyala dan tubuh mereka pulih. Kemudian, pedang yang tak terhitung jumlahnya memandang mereka. Mereka tidak tahu sudah berapa kali mereka mengalami hal ini, namun kenyataannya, itu hanya sekejap mata. Kepulan, kepulan, kepulan. Pedang panjang itu menyapu dan cahaya pedang berbentuk bulan sabit memotong mereka bertiga menjadi dua. Lin Xuan menyimpan pedang panjangnya dan berbalik untuk melihat ke sisi lain. Di sana, Zhao Sui berdiri dengan senyuman di wajahnya. Enam seniman bela diri di depannya memiliki wajah memerah dan saling menyerang dengan ganas. Segera, semuanya jatuh. Ilusi yang sangat kuat, Lin Xuan memuji. Zhao Sui tersenyum manis. Matanya seolah mampu mencuri jiwa seorang pria. Dibandingkan dengan Lin Gongzi, saya tertinggal jauh. Lin Xuan tidak terpengaruh sama sekali. Dia tersenyum tipis dan berbalik. Tunder geras ini berguna bagiku. Aku ingin 70 persen. Zhao Sui mengangguk setuju. Pertama, dia bukanlah seniman bela diri tipe petir. Kedua, dia masih membutuhkan perlindungan Lin Xuan. Mendapatkan 30 persen sudah cukup baik. Tangan Lin Xuan bersinar dengan busur listrik emas, membentuk sekop kecil. Dengan lambayan tangannya, sebatang tunder geras digali. Sebentar lagi, dia sudah menggali 14 batang. Enam batang sisanya diambil oleh Zhao Sui. Apakah kamu mendapatkan informasi berguna? Lin Xuan bertanya. Dia baru saja mendapat informasi dari seniman bela diri keluarga Chang. Ada informasi tentang keluarga Chang dan binatang guntur, tetapi tidak ada informasi apapun tentang keluarga Yang. Zhao Sui menganggup dan berkata dengan lembut, binatang guntur itu adalah piton guntur peringkat ke-7. Karena ia melepaskan diri, ia berada dalam kondisi lemah. Kekuatannya ada di sekitar alam roh harmonis. Sedangkan untuk keluarga Yang, total 73 orang datang. Satu alam roh harmonis, lima seniman bela diri alam laut roh tingkat ke-7, dua belas seniman bela diri alam laut roh tingkat ke-6, dan sisanya berada di bawah tingkat ke-6. Setelah mengatakan ini, dia menatap Lin Xuan. Lin Xuan tersenyum tipis, mengenai binatang guntur, saya mendapat informasi yang sama seperti Anda. Kekuatan keluarga Chang hampir sama dengan keluarga Yang. Satu alam roh harmonis, enam seniman bela diri alam laut roh tingkat ke-7, dan sepuluh seniman bela diri alam laut roh tingkat ke-6. Namun, menurut apa yang aku tahu, seniman bela diri alam roh harmonis keluarga Chang terluka belum lama ini. Dia seharusnya tidak berada pada kekuatan puncaknya. Kita hanya perlu menunggu sampai mereka sibuk bertarung dan mencuri sumber guntur. 203 Mungkin hanya Lin Xuan yang punya nyali untuk merebut makanan antara dua ahli roh harmonis dan binatang iblis kelas 7. Menurut informasi yang saya terima, Thunder Piton belum berganti kulit. Mungkin akan memakan waktu beberapa hari. Lebih baik jika kita bisa meningkatkan kekuatan kita ke level berikutnya. Lin Xuan dan Zhao Sui memutuskan untuk bercocok tanam di lembah sambil menunggu keluarga Chang dan Yang bergerak. Memegang tundergras di tangannya, Lin Xuan merasakan gelombang energi petir. Hanya beberapa rumput spiritual yang sudah memiliki kekuatan seperti itu. Aku penasaran seberapa kuatkah sumber guntur itu. Lin Xuan sangat bersemangat. Selama dia bisa mendapatkan sumber guntur, kekuatannya akan meningkat sekali lagi. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengurangi kesenjangan antara dia dan Lin Feng. Petir menyambar di sekujur tubuhnya saat dia mulai menyerap energi petir dari tundergras. Petir biru bertabrakan dengan petir emas di tubuh Lin Xuan, menciptakan suara menggelegar. Busur petir di sekitarnya seperti ular spiritual, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Retakan halus muncul di batu tempat dia duduk. Pikiran Lin Xuan bergerak dan platform es muncul di bawah kakinya. Duduk bersila di peron, dia memejamkan mata dan mulai menyerap energi petir. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, tundergras di tangan Lin Xuan mulai layu karena semua energi petir diserap. Dia tidak berhenti di situ. Dia segera mengeluarkan tundergras kedua dan terus menyempurnakannya. Dua jam kemudian, kelima tundergras habis dikonsumsi. Lin Xuan membuka matanya. Meretih. Setelah kebangkitannya, aura kuat perlahan memenuhi udara. Ular petir menari-nari di udara dan terbang ke segala arah. Dengan Lin Xuan sebagai pusatnya, area dalam radius 20 meter seperti lautan petir. Di kejauhan, Zhao Sui terkejut. Dalam waktu singkat, kekuatan Lin Xuan meningkat lagi. Orang ini, kecepatan peningkatannya terlalu cepat. Zhao Sui bergumam pelan. Dia bahkan curiga Lin Xuan bukanlah seorang remaja, tetapi dirasuki oleh seorang lelaki tua. Zhao Sui menyimpan bola mata batu itu dan bersiap untuk berdiri. Namun, Lin Xuan duduk lagi. Eh, Zhao Sui terdiam. Apakah dia akan terus berkultivasi? Aneh sekali. Menurut perkiraannya, Lin Xuan pastilah eksistensi istimewa di Tiongkok. Bahkan di negeri bayangan, tidak banyak orang seperti Lin Xuan. Ada alasan mengapa Lin Xuan duduk lagi. Itu karena Lord Alkohol ingin mengajarinya seni bela diri yang memperbaiki tubuh. Tubuh Tato Guntur, Gumam Lin Xuan, jejak gerakan di matanya. Tubuh Tanda Guntur ini adalah keterampilan bela diri tingkat bumi. Setelah menguasainya, seseorang akan kebal terhadap pedang dan tombak, air dan api. Dapat dikatakan sebagai keterampilan berharga pemurnian tubuh. Lord Alkohol perlahan berkata, ada total tiga tahap. Itu adalah pola petir tembaga, pola petir perak, dan pola petir emas. Dengan kekuatanmu saat ini, bisa mengolah Copper Thunder Rune sudah tidak buruk. Lin Xuan menekan kegembiraan di hatinya dan mulai berkultivasi sesuai dengan instruksi Lord Alkohol. Menurut Lord Alkohol, bahkan pola petir tembaga setara dengan seni bela diri penempat tubuh tingkat roh tingkat tinggi. Garis-garis petir tembaga muncul di permukaan tubuhnya, membentuk pola petir yang aneh. Pola petir berkedip-kedip dan menghilang dengan cepat. Lin Xuan menyerah pada seluruh tubuhnya dan mengumpulkan semua petir di tangan kanannya. Lautan petir bergolak, terus-menerus menyerang meridian di lengannya. Pada saat yang sama, pola petir yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di permukaan tubuhnya. Setengah hari kemudian, petir itu menghilang. Lapisan pola tembaga muncul di tangan kanan Lin Xuan, memancarkan kekuatan yang kuat. Setelah menyingkirkan frost platform, Lin Xuan melompat ke tanah dan meninju tanah. Bam! Dengan suara keras, kilat menyambar. Seluruh lengan Lin Xuan bersinar samar. Dengan ledakan, tinjunya menghantam tanah, langsung menciptakan lubang besar. Retakan mengerikan menyebar ke segala arah seperti sarang laba-laba. Lembah itu berguncang tanpa henti seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Zhao Sue tersentak bangun sekali lagi saat dia menatap kosong ke depan. Dengan Lin Xuan sebagai pusatnya, tanah dalam radius 50 meter pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan tenggelam. Kekuatan satu serangan sangat mengerikan. Lin Xuan tersenyum puas. Pola petir tembaga di lengannya menghilang dan dia menjadi tidak berbeda dari orang normal. Sekarang, bahkan seorang seniman bela diri di langit keempat dari alam laut spiritual tidak akan mampu memblokir satu pun pukulannya. Lin Xuan merasakan energi di tubuhnya dan suasana hatinya sedang baik. Dengan ketukan kakinya, dia datang ke depan Zhao Sue. Ayo pergi dan periksa situasinya. Zhao Sue mengangguk kosong dan mengikuti di belakang Lin Xuan. Keduanya menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk memindai daerah sekitarnya dan merencanakan banyak rute pelarian. Selain itu, mereka menemukan bahwa keluarga Changdan yang telah menyiapkan susunan untuk mengendalikan Thunder Piton. Pada hari-hari berikutnya, Lin Xuan dan Zhao Sue sedang berkultivasi di lembah atau memeriksa situasinya. Dalam sekejap mata, lima hari telah berlalu. Di lengan kanan Lin Xuan, pola petir bahkan lebih terkonsentrasi. Kini, dengan satu pukulan, dia bisa menghancurkan tanah dalam radius 70 meter. Seorang seniman bela diri di langit keempat alam laut spiritual tidak ada apa-apanya di hadapannya. Bahkan seorang seniman bela diri di langit kelima alam laut spiritual mungkin tidak dapat memblokir salah satu pukulannya. Gemuruh Langit menjadi gelap dan awan hitam yang tak terhitung jumlahnya melayang dan berkumpul di langit. Dalam sekejap, siang berubah menjadi malam. Awan hitam menekan gunung, membuat orang merasa tertekan. Di dalam awan, kilat menyambar dari waktu ke waktu. Seolah naga petir berguling-guling di awan, aura menakutkan menyebar ke segala arah. Dalam radius 100 mil, semua binatang iblis tergeletak di tanah, tubuh mereka gemetar. Apakah ini dimulai? Lin Xuan memandang ke langit dan menarik nafas dalam-dalam. Ayo pergi. Keduanya melintas dan segera meninggalkan lembah. Pada saat yang sama, keluarga Chang dan yang mulai berpindah. Banyak seniman bela diri berdiri dalam barisan, menunggu dengan gugup. Tetua kepala keluarga Chang dan kepala keluarga yang keduanya tampak serius saat mereka menatap petir di langit dan sosok di dalam gua. Ledakan. Sambaran petir menyambar seperti pedang surgawi, meratakan seluruh gunung. Suara mengerikan menyebar ke segala arah dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di udara. Murid semua orang menyusut. Itu terlalu menakutkan. Di hadapan kekuatan langit dan bumi yang sangat besar, segala sesuatu tampak begitu kecil. Sebagian besar gunung setinggi seribu meter itu tercukur abis, memperlihatkan situasi di dalam gua. Seekor ular piton petir sepanjang seratus meter muncul di depan mata semua orang. Ia terbungkus busur listrik biru dan tubuhnya terus berputar, seolah-olah sedang kesakitan. Mengaum. Raungan datang dari lautan petir. Kedengarannya seperti auman naga, tapi juga seperti guntur. Semua orang merasakan gendang telinganya bergetar dan darahnya mendidih. Raungan binatang petir itu hampir melukai mereka. Di kejauhan, tiga orang berbaju ungu berlari cepat di belakang linsuan. Tiba-tiba, mereka berhenti dan mengangkat kepala untuk melihat ke langit di kejauhan. Di sana, awan gelap menutupi langit dan kilat menyambar. Ketiganya berasal dari istana iblis ekstrim ungu. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Menurut data, targetnya berada di bawah awan gelap. Ayo pergi dan lihat. Ketiganya berubah menjadi tiga lampu ungu dan bergegas menuju awan gelap. Di bawah awan gelap, ular piton petir sepanjang seratus meter itu meraung lagi. Lalu, retakan tipis muncul di kepalanya. Aura iblis yang lebih tebal keluar darinya. 204. Aura itu sangat menakutkan. Itu bahkan telah melampaui alam roh harmonis. Untungnya, tander piton berada dalam kondisi lemah selama proses ganti kulit dan untuk jangka waktu yang lama setelahnya. Kalau tidak, tidak ada seorang pun di seluruh kerajaan sia yang berani memikirkan hal itu. Retakan di kepala tander piton semakin besar seolah-olah terkoyak oleh kekuatan tak terlihat. Mata Lin Suan berkedip. Dengan kekuatan matanya yang luar biasa, dia dapat melihat bahwa kulit baru tander piton sangat aneh. Petir menyambar di atasnya, membuatnya tampak seperti danau petir. Seperti yang diharapkan dari binatang yang bermutasi. Setiap kali ia bermetamorfosis, ia akan menjadi lebih kuat. Lin Suan memuji dalam hatinya. Huff, menurutmu metamorfosis itu mudah. Tuan Alkohol mendengus. Jika kamu tidak bisa menahan kesengsaraan petir, kamu akan mati. Binatang iblis jauh lebih berbahaya daripada manusia dalam hal budidaya. Lin Suan terdiam saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat awan petir di langit. Gemuruh. Seolah menanggapi perkataan Lord Alkohol, sambaran petir setebal ember menyambar, membelah langit menjadi dua. Sambaran petir besar menyambar tubuh tander piton seolah-olah akan menghancurkan dunia. Seluruh puncak gunung hancur berkeping-keping, berubah menjadi tanah datar. Tander piton sepanjang 100 meter meraung ke arah langit saat lapisan petir pelindung muncul di tubuhnya. Prajurit keluarga Changdan yang mundur, takut mereka akan terpengaruh. Kedua ahli alam roh harmonis juga memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Mereka sangat gugup. Jangan terganggu. Fokuslah untuk memahami kekuatan langit dan bumi. Tuan Alkohol berteriak. Tubuh Lin Suan gemetar saat dia menatap pemandangan di depannya. Dibandingkan dengan kesengsaraan petir, teknik petirnya seperti permainan anak-anak. Mendorong kekuatan jiwanya hingga batasnya, Lin Suan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkap kesengsaraan petir dan gerakan tander piton. Hati Zhao Sui bergetar saat melihat pemandangan ini. Sementara orang lain mengkhawatirkan kehidupan mereka, orang ini sebenarnya memahami seni bela diri. Dia bukan Lin Suan, jadi dia tidak berani berada terlalu dekat. Dia hanya bisa menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Kilatan petir menyambar semakin cepat. Pada akhirnya, beberapa baut akan saling bertabrakan, membentuk tirai petir. Seluruh kepala tander piton telah berhasil berganti kulit. Kepalanya yang seukuran rumah memancarkan aura yang menakutkan. Mengaum. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan petir, membentuk jaring petir yang menutupi langit. Langit yang dipenuhi petir menyambar jaring listrik, membentuk gelombang kejut yang mengerikan. Lin Suan menatap sambaran petir satu demi satu, merasakan aura kekerasan di dalamnya dan memverifikasinya dengan seni bela dirinya sendiri. Kecepatan tander piton melepaskan kulitnya sangat lambat. Semua orang hanya bisa menunggu dengan cemas. Ketika ia mundur di tengah jalan, tiga aura kuat tiba-tiba datang dari balik hutan. Oh tidak, ekspresi Zhao Sui berubah saat dia bergegas ke sisi Lin Suan. Mereka dari istana setan ungu. Zhao Sui tidak punya pilihan selain menyela Lin Suan. Menyebarkan kekuatan jiwanya, Lin Suan merasakannya, dan kemudian wajahnya tenggelam. Sekarang bukan waktunya untuk mengekspos diri kita sendiri. Ikutlah denganku. Tubuh Lin Suan bergoyang saat dia berlari menuju tander piton. Kamu gila, wajah Zhao Sui menjadi pucat karena ketakutan. Melihat sosok Lin Suan akan menghilang, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengikuti. Ketika dia berada dua kilometer jauhnya dari tander piton, Lin Suan berhenti dan mencari sebuah gua. Di sini, tekanan dari petir di atas mereka bahkan lebih besar. Zhao Sui mengikuti di belakang Lin Suan dengan ketakutan, bahkan tidak berani bernapas. Tuan Alkohol, bisakah Anda melemahkan tanda di tubuh saya untuk sementara? Lin Suan bertanya dengan transmisi suara. Mungkin kamu bisa mencoba menggunakan Mystic Ice Key, kata Lord Alkohol dengan suara yang dalam. Lin Suan menoleh dan berkata kepada Zhao Sui, menjauhlah dariku. Apa? Zhao Sui tidak mengerti apa maksud Lin Suan. Namun, dia dengan cepat mundur karena ketakutan. Tubuh Lin Suan langsung berubah menjadi hijau saat hembusan udara dingin keluar dari tubuhnya. Lapisan es biru terbentuk di tubuhnya, dan udara dingin dengan cepat menyebar, mengubah seluruh gua menjadi dunia es dan salju. Dingin sekali. Zhao Sui tidak punya pilihan selain mengedarkan seluruh energi spiritualnya. Hanya ada satu penjelasan untuk perubahan Lin Suan. Dia menekan tanda di tubuhnya sehingga orang-orang dari Istana Setan Ungu tidak dapat menemukannya. Di hutan di luar, tiga seniman bela diri berbaju ungu tiba-tiba mengerutkan kening. Aura target tiba-tiba melemah, begitu pula tanda di tubuhnya. Kata salah satu seniman bela diri berbaju ungu. Mungkinkah dia menghilangkan tanda itu? Seniman bela diri lainnya merasa bingung. Mustahil. Selain kami dari Istana Setan Ungu, tidak ada yang bisa menghilangkan tandanya. Berhentilah menebak-nebak. Ayo pergi dan lihat. Pemuda terkemuka itu berkata dengan suara yang dalam. Mereka bertiga mempercepat dan bergegas. Astaga. Beberapa saat kemudian, ketiga seniman bela diri berbaju ungu tiba di puncak gunung. Hem. Melihat petir di kejauhan jatuh seperti pedang surgawi dan binatang petir mengerikan sepanjang 100 meter, ketiga seniman bela diri berbaju ungu itu gemetar. Sungguh kesengsaraan petir yang mengerikan. Ini sebenarnya adalah tanda piton. Kulit luarnya adalah sumber petir tingkat tertinggi. Mereka bertiga terbakar semangat dan lupa memeriksa lokasi linsuan. Sebenarnya ketiganya tidak bisa disalahkan. Bahkan ahli spirit harmonius pun akan menginginkannya, apalagi mereka. Mari kita konfirmasikan lokasi targetnya terlebih dahulu. Pemuda terkemuka itu menjadi tenang dan berkata dengan suara yang dalam. Mata dua orang di belakangnya berkedip saat mereka mulai merasakan. Setelah beberapa nafas, keduanya menggelengkan kepala sedikit. Kami hanya dapat merasakan bahwa dia ada di dekatnya, tetapi kami tidak dapat memastikan lokasi tepatnya. Sepertinya dia menggunakan suatu metode untuk menyembunyikan tanda itu untuk sementara waktu. Kata seniman bela diri lainnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Keduanya bertanya. Karena targetnya ada di sini, kita tunggu di sini. Pemuda terkemuka itu tersenyum jahat, belum lagi ada sumber petir tingkat tertinggi. Kalau beruntung, kita mungkin bisa mendapatkannya. Saat itu, kita akan kaya. Dua lainnya juga bersemangat. Mereka bertiga menatap tanda piton di kejauhan. Keluarga Chang dan keluarga yang secara alami memperhatikan seniman bela diri berbaju ungu. Kepala tetua keluarga Chang dan kepala keluarga yang mengirimkan sekelompok orang untuk membersihkan daerah tersebut. Dua kelompok orang, masing-masing dipimpin oleh seniman bela diri alam langit ke enam laut roh, dengan cepat bergegas ke sekitar seniman bela diri berbaju ungu dan mengepung mereka. Dari mana asal sampah ini? Tersesat. Murid keluarga Chang berteriak dengan dingin. Kalian bertiga, karena kalian sudah menemukan rahasianya, maka matilah. Orang-orang keluarga yang juga penuh dengan niat membunuh. Kedua kelompok orang itu dengan cepat menyerang. Di saat genting seperti ini, mereka tidak ingin terjadi kecelakaan. Petir melonjak dan pedang Ki menyapu. Celepuk. Celepuk. Dalam sekejap mata, lebih dari separuh murid keluarga Chang dan keluarga yang jatuh. Wajah orang-orang itu dipenuhi teror, mata mereka membulat seolah melihat sesuatu yang menakutkan. Apa? Dua seniman bela diri alam langit ke enam laut roh terkejut dan menatap dengan hati-hati ketiga seniman bela diri berbaju ungu. Siapa kalian ini? Mereka bahkan tidak menyadari bagaimana orang berbaju ungu menyerang. Itu teknik mata. Teriak seniman bela diri keluarga yang, ekspresinya sangat suram. Tubuh seniman bela diri keluarga Chang bergetar. Dia memperhatikan bahwa cahaya ungu muncul di mata tiga seniman bela diri berbaju ungu, yang merupakan cahaya iblis yang tidak normal. Huff. Mati untukku. Seniman bela diri alam langit laut roh ke enam keluarga Chang meninju. Energi roh yang kuat melonjak, mengembun menjadi seekor harimau petir yang menerkam ketiga orang itu dengan taring dan cakar yang diacungkan. Kalian berdua berurusan dengan yang lain. Pemuda terkemuka itu berkata dengan dingin. Tubuh ketiga orang itu bergoyang, nyaris menghindari serangan itu. Cahaya ungu di mata mereka berbalik, dan pemuda terkemuka itu memandangi seniman bela diri alam langit laut roh ke enam keluarga Chang. 205. Cahaya ungu menyala, dan pusaran muncul di mata pemuda berpakaian ungu, sangat jahat. Seniman bela diri keluarga Chang di lapisan ke enam tingkat lautan spiritual menjadi kaku, dan kebingungan muncul di matanya. Ekspresinya penuh perjuangan, seolah-olah dia sedang tenggelam. Uh. Cahaya ungu menyala, dan pemuda berpakaian ungu itu mengayunkan pedang panjangnya, membelah seniman bela diri keluarga Chang menjadi dua. Di sisi lain, mata seniman bela diri keluarga yang juga melotot, dan dia terjatuh dengan enggan. Huff. Banyak sampah. Seorang pria berpakaian ungu mencibir. Tetua agung keluarga Chang dan patriar keluarga yang sama-sama melihat pemandangan ini. Ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka menatap ketiga pria berjubah ungu itu, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Mungkinkah itu istana iblis ekstrim ungu negeri bayangan? Suara tetua agung keluarga Chang pelan. Panggil semuanya kembali, dan jangan memprovokasi mereka bertiga. Sejenak kedua keluarga mengeluarkan perintah yang sama. Tindakan ini secara diam-diam mengakui keberadaan ketiga pria berjubah ungu tersebut. Tampaknya di mata mereka, istana iblis ekstrim ungu tidak terpancing. Lin Suan dan Zhao Sui, yang bersembunyi di dalam gua, juga merasakan pemandangan ini. Seluruh tubuh Lin Suan tertutup es, dan tidak ada perubahan yang terlihat. Tapi ekspresi Zhao Sui sangat jelek. Seorang seniman bela diri di lapisan ke-6 tingkat samudera spiritual dapat dengan mudah ditangani. Jadi seberapa kuatkah ketiga orang itu? Di langit, petir terus berjatuhan, dan semakin intens. Separuh dari kulit tander piton telah terlepas, dan armor kulit baru bersirkulasi dengan kilat, bersinar terang. Dia mengeluarkan tirai petir, menghalangi petir di langit. Meski begitu, ia masih terluka parah. Mengaum. Bagian bawah tubuhnya hangus hitam, dan terdapat lubang berdarah di beberapa tempat. Petir menyambarnya, dengan ganasnya merobek lukanya. Gemuruh. Petir di langit terus menyambar, dan sekitarnya menjadi lautan petir. Tubuh tander piton berguling, dan ekornya yang panjang bergerak-gerak, menciptakan lubang yang dalam di tanah. Di kepalanya, tonjolan perlahan tumbuh, seperti tanduk. Itu berevolusi. Semua orang kaget, menatap kosong pemandangan ini. Tonjolan itu terus membesar, dan akhirnya menjadi tanduk perak, panjangnya sekitar setengah meter. Meski terlihat lemah, namun aura di dalamnya seolah mampu menghancurkan segalanya. Seperti pedang petir, pedang itu akan menembus langit. Gemuruh. Awan gelap di langit bergolak dan berputar terus-menerus, membentuk pusaran hitam besar. Dari pusat-pusaran, busur listrik berwarna perak muncul. Begitu busur listrik perak muncul, langit sepertinya tidak mampu menahannya dan hampir terbelah. Ledakan. Petir perak turun, menerangi separuh langit. Puncak gunung di sekitarnya semuanya hancur, dan angin kencang bertiup dalam jarak seribu meter. Momentumnya sangat menakutkan. Tander piton adalah yang pertama menanggung beban serangan tersebut. Ia mengeluarkan teriakan yang menyedihkan saat terkena silver flash. Seluruh proses berlangsung selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa sebelum perlahan menghilang. Semua orang menghirup udara dingin. Mereka khawatir. Tingkat petir ini kemungkinan besar akan menyebabkan segala sesuatu di bawahnya lenyap. Dia tidak mungkin dipukul sampai mati, kan? Semua orang dari keluarga Chang bingung. Lebih baik lagi jika dia mati. Selama sumber guntur masih ada, kita tidak akan datang ke sini dengan sia-sia. Tetua agung keluarga Chang mengepalkan tangannya. Usaran air besar di langit perlahan menghilang. Awan hitam menghilang, dan langit kembali normal. Semua orang dengan tidak sabar melihat ke depan dan melihat tander piton sepanjang 100 meter dengan lemah mengangkat kepalanya di tengah reruntuhan. Tanduk peraknya bersinar terang. Hati semua orang menegang saat mereka melihat kulit tua yang terkelupas. Di reruntuhan, ada sepotong besar sisik bersinar yang tampak seperti kristal biru. Bagus, tidak apa-apa. Semua orang merasa lega saat melihat sumber guntur baik-baik saja. Namun, di saat berikutnya, tander piton yang lemah membuka mulutnya dan menggigit lapisan luar yang terkelupas. Menyerang, keluarga Chang dan keluarga yang memesan pada saat bersamaan. Semua orang bergegas maju. Tiga prajurit berpakaian ungu juga berubah menjadi tiga sinar cahaya ungu dan bergegas menuju tander piton. Zhao Sui khawatir. Dia tidak bergerak tetapi malah menatap Lin Suan. Retakan, retakan. Udara dingin di tubuh Lin Suan sedikit melemah. Es dan salju di kepalanya telah mencair. Biarkan mereka bertarung dulu. Tidak mudah mendapatkan sumber guntur. Lin Suan berkata dengan suara rendah. Oke, Zhao Sui menganggup dan memeriksanya dengan cermat. Dua ahli roh harmonis dari keluarga Chang dan keluarga yang berada di garis depan. Keduanya terbang di langit, dan aura kuat mereka menyapu seluruh area. Siapkan formasi. Tetua agung keluarga Chang dan ketua keluarga yang berteriak pada saat yang bersamaan. Ledakan. Bang. Di darat, ratusan prajurit dengan cepat mengatur formasi. Aura mengerikan menyebar. Di pihak keluarga Chang, formasi guntur bintang enam muncul. Tander bert sepanjang 50 meter terbang keluar dari formasi dan memekik ke arah langit. Di sisi lain, keluarga yang mengibarkan bendera mereka. Gelombang panas yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan tanah bergetar. Seorang manusia batu yang diselimuti api berdiri dari tanah. Mengaum. Tander piton meraum. Petir keluar dari tubuhnya, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Ketiga raksasa itu saling memandang dengan sikap bermusuhan dan menyerang satu demi satu. Ekor tander piton yang seperti gunung mencambuk manusia batu yang diselimuti api. Mulutnya yang besar menggigit burung guntur di langit. Ketiganya bertabrakan satu sama lain seperti meteor yang jatuh ke tanah, menciptakan suara yang menggemparkan bumi. Seluruh hutan bergetar, petir dan api saling terkait, membentuk tiga pilar cahaya yang mengjulang ke langit. Para prajurit yang mengendalikan formasi gemetar dan memuntahkan darah. Pada saat ini, dua ahli roh harmonis mulai bergerak. Sebuah tangan raksasa dengan suara petir menyambar kristal guntur di samping piton guntur. Di sisi lain, tombak panjang berubah menjadi naga api dan ditusuk. Mengaum. Tander piton merasakan bahayanya dan berdiri. Ia baru saja melewati kesengsaraan petir dan sangat lemah. Namun, manusia tercela ini tidak hanya kuat, mereka juga bisa membentuk formasi. Tanduk perak di kepalanya tiba-tiba berputar dengan cahaya perak, membentuk lingkaran demi lingkaran pola petir. Bola energi berwarna putih keperakan muncul di tanduk dan secara bertahap membesar hingga seukuran batu giling. Jejak aura kesengsaraan petir menyebar, menyebabkan jantung semua orang berdetak lebih cepat. Bang. Kepala besar tander piton menoleh. Seberkas cahaya keluar dari bola energi seperti pedang petir, menyapu segalanya. Ledakan. Ledakan. Burung guntur di langit salah satu sayapnya terpotong. Manusia batu yang diselimuti api itu dipotong menjadi dua di bagian pinggang. Kedua prajurit alam roh harmonis melarikan diri secepat yang mereka bisa. Namun, para pejuang di bawah tidak seberuntung itu. Semuanya tenggelam dalam petir. Bajingan, kamu mendekati kematian. Tetua agung keluarga Chang dan kepala keluarga yang sangat marah. Para prajurit di bawah ini adalah elit keluarga mereka. Ada di antara mereka yang masih sangat muda dan ada pula yang mempunyai potensi besar. Mereka semua adalah talenta yang bisa menjadi pilar keluarga mereka. Namun kini, mereka meninggal dengan tragis. Energi spiritual di tubuh mereka melonjak saat mereka menyerang tander piton dengan ganas. Yang tua, ayo kita bunuh Bajingan ini bersama-sama. Tetua agung keluarga Chang mengertakkan gigi. Dia telah memutuskan untuk bergabung dengan keluarga yang baiklah, tubuh patriar keluarga yang dikelilingi oleh api. Tombak panjangnya ditebas seperti pisau panjang. Terjadilah pertempuran besar. Kedua pria dan binatang itu bertarung bersama, menjungkir balikkan seluruh hutan. Es di tubuh Lin Suan menghilang. Auranya melonjak dan matanya bersinar terang. Sudah waktunya, sudut mulutnya sedikit terangkat. 206. Tetua agung keluarga Chang dan ketua keluarga yang benar-benar marah kali ini. Mereka menyerang tander piton dengan ganas. Tombak merah menyala dan telapak tangan petir besar menutupi langit, menghantam tubuh tander piton dengan suara mendengung. Tander piton merasakan sakit dan melakukan serangan balik. Di saat yang sama, ia menggunakan ekornya yang tebal untuk menyerang. Dengan serangan ini, sejumlah besar kristal guntur jatuh ke tanah. Tetua agung keluarga Chang dan patriar keluarga yang menyerang pada saat yang bersamaan. Ledakan. Kulit tander piton rusak dan tersebar ke segala arah. Melihat tander kristal yang robek, mata Lin Suan menyala-nyala. Sembunyikan dirimu dengan baik, Lin Suan menginstruksikan sebelum berlari dengan kecepatan tinggi. Di belakangnya, Zhao Sui mengertakkan gigi dan memilih untuk tetap berada di dalam gua. Meskipun kristal guntur adalah benda bagus, di luar terlalu berbahaya. Tidak hanya ada ahli alam roh harmonis, ada juga orang-orang dari istana setan ungu. Terlebih lagi, Zhao Sui bukanlah prajurit tipe petir. Meskipun kristal guntur sangat berharga, itu tidak seberharga nyawanya. Lin Suan tidak terkejut ketika dia merasakan bahwa Zhao Sui tidak mengikutinya. Dia mentransmisikan suaranya, jika ada bahaya, pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia menyebarkan kekuatan jiwanya dan dengan hati-hati memeriksa sekeliling. Dia segera bergegas keluar. Di saat yang sama, ada tiga prajurit berjubah ungu lainnya. Mereka tidak tinggal bersama, tetapi berlari menuju tander kristal yang berbeda. Huff, aku akan menjagamu dulu. Lin Suan menggunakan wind thunder steps dan mengikuti prajurit terlemah. Di antara reruntuhan, ada kulit tander piton seukuran meja. Itu sangat jernih seperti safir. Seorang prajurit berjubah ungu dengan hati-hati menghindari ahli alam roh harmonis di langit dan diam-diam mendekat. Di langit, patriar keluarga Chang dan patriar keluarga yang terjerat oleh tander piton dan tidak dapat diganggu. Ambil kristal guntur. Mereka berkata kepada murid-murid yang masih hidup. Awalnya ada lebih dari seratus orang di tim, tetapi sekarang hanya tersisa dua puluh orang. Mereka semua berlari menuju tander kristal. Mati. Prajurit berjubah ungu itu mencibir. Cahaya ungu bersinar di matanya dan mengendalikan tiga prajurit yang mendekat. Kemudian, dia menyayat telapak tangannya dan tiga kepala terbang keluar. Astaga. Begitu dia melakukan ini, dia merasakan niat membunuh yang dingin di belakangnya. Astaga. Memutar tubuhnya, seniman bela diri berpakaian ungu itu dengan paksa bergerak tiga meter ke kiri. Dia tiba-tiba menoleh dengan senyum menghina di wajahnya. Huff. Kamu ingin bermain denganku. Ekspresinya berubah karena tidak ada orang di belakangnya. Engah. Sebuah pisau tajam menembus jantungnya. Petir emas melonjak dan menghancurkan seluruh vitalitas di tubuhnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menoleh untuk melihat siapa orang itu. Sayangnya, dia hanya melihat tangan kurus mengambil cincin penyimpanannya. Kemudian, dia pingsan dan kehilangan kesadaran. Linsuan mengeluarkan pedang bekas luka musim gugur. Darah mengalir di ujung pedang, tapi tidak ada satupun bekas darah yang tersisa di bilahnya. Dia melepas jubah ungu pria berjubah ungu itu dan mengenakannya pada dirinya sendiri. Kemudian, dia dengan cepat menyingkirkan kulit tander piton seukuran meja. Potongan kulit tander piton ini relatif kecil dan letaknya terpencil, sehingga tidak banyak orang yang memperhatikannya. Oleh karena itu, serangan pertama Linsuan berjalan sangat lancar. Seluruh tubuhnya tersembunyi di balik jubah ungu. Tubuhnya melayang seperti hantu saat dia bergegas menuju pria berjubah ungu lainnya. Ledakan. Sebuah cetakan tangan besar muncul di depannya, menciptakan jurang maut di tanah. Dahi Linsuan dipenuhi keringat dingin. Dia melihat ke depan dengan wajah pucat. Pria berjubah ungu lainnya membunuh beberapa murid keluarga Chang dan memasukkan sepotong kulit tander piton seukuran pintu ke dalam cincin penyimpanannya. Seluruh proses ini dilihat oleh kepala tetua keluarga Chang di langit. Dia segera memukul telapak tangan dan membunuh pria berjubah ungu itu. Kepala tetua keluarga Chang melambaikan tangannya, dan cincin penyimpanan pria berjubah ungu yang mati itu dengan cepat terbang ke arahnya. Cih! Cahaya tombak merah menyala melintas, memutus hubungan antara cincin penyimpanan dan kepala tetua. Segera, cincin penyimpanan itu jatuh ke tanah. Yang Tian, kepala tetua keluarga Chang meraung marah. He he, kita hanya bekerja sama untuk sementara. Kamu tidak mengira kita berada di pihak yang sama, kan? Pemimpin keluarga yang meraih cincin penyimpanan dengan senyuman di wajahnya. Enyah! Telapak tangan sepanjang 100 meter tersapu, menutupi pemimpin keluarga yang. Tiba-tiba, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Merusak! Pemimpin tombak keluarga yang bagaikan pelangi. Lampu tombak yang tak terhitung jumlahnya menembus telapak tangan di langit. Mengaum! Binatang iblis Tandar Piton tidak mau kalah. Petir perak menyambar di ekornya, membentuk gergaji listrik panjang yang menebas mereka berdua. Pertempuran menjadi semakin sengit. Pemimpin pria berjubah ungu yang masih hidup terus menghindar dan dengan cepat sampai di depan sepotong kulit Tandar Piton sepanjang 10 meter. Senyuman jahat muncul di wajahnya, dan dia dengan cepat menyerang. Ledakan! Cahaya tombak sepanjang 100 meter terbang dari langit dengan kecepatan ekstrim. Mata pemimpin pria berjubah ungu itu bersinar dengan cahaya ungu, dan dia dengan cepat mundur. Ci! 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 Retakan sepanjang 1000 meter muncul di tempat dia awalnya berdiri. Wajah pemuda berjubah ungu itu muram. Dia tidak berani menyerang lagi. Sebaliknya, dia menatap langit dengan muram. Jelas sekali ini adalah tembakan peringatan. Namun, dia tidak mau menyerah. Suara mendesing. Lin Suan mendekat dengan jubah ungunya. Saat ini, tidak ada yang curiga, dan tidak ada yang memperhatikannya. Bantu aku menarik perhatian mereka. Aku akan mengambil tander kristal. Pemuda berjubah ungu berkata dengan dingin. Lin Suan menganggup dan dengan cepat bergegas ke depan. Dalam sekejap, dia sampai di dekat celah itu. Dalam sekejap mata, dia langsung menuju kulit tander piton. Huff! Mendengus dingin terdengar di langit seperti petir. Jangan mengira aku tidak akan berani membunuh seseorang dari istana setan ungu. Cahaya tombak terbang seperti naga yang muncul dari laut, menusuk ke arah Lin Suan. Ketika kepala keluarga yang mengambil inisiatif, Lin Suan mulai menghindar. Lagi pula, dia sebenarnya tidak ingin mengambil skin tander piton. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya tombak itu meraung dan menembus tanah, membentuk kawah selebar 10 meter. Adapun Lin Suan, dia hanya berjarak 3 meter dari kawah. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Jika dia sedikit lebih lambat, dia akan mati di sini. Ketika Lin Suan bergerak, pemuda berjubah ungu juga bergerak cepat. Ketika kepala keluarga yang menyerang Lin Suan, pemuda berjubah ungu bergegas menuju kulit tander piton. Suara mendesing. Akhirnya kali ini dia berhasil. Pergi. Dia memanggil Lin Suan dan melarikan diri. Kamu sedang mendekati kematian. Di langit, kepala keluarga Yang dan kepala keluarga Chang melancarkan serangan yang mengerikan. Namun, keduanya ditahan oleh tander piton dan saling menjaga. Serangan mereka tidak kuat dan akurasinya tidak tinggi. Sebaliknya, Lin Suan dan pemuda berjubah ungu adalah ahli kekuatan jiwa dan telah memperhatikan pergerakan di langit. Dengan demikian, mereka berhasil menghindari serangan itu dengan jarak sehelai rambut. Melihat mereka berdua pergi, kepala keluarga Chang dan kepala keluarga yang tidak mengejar mereka. Bagaimanapun, itu hanya sebagian kecil. Kepala aslinya masih berada di samping tander piton. Tander piton sepertinya memahami pikiran mereka. Mata peraknya bergerak dan tiba-tiba ia menoleh, menggigit sisa kulit tander piton. Retakan. Kulit tander piton sepanjang 80 meter berkurang setengahnya. Binatang jahat, kamu mendekati kematian. Mata kepala keluarga Chang dan kepala keluarga yang memerah saat mereka menyerang dengan ganas. 207. Pemuda berjubah ungu mengambil tander kristal dan segera melarikan diri. Lin Suan mengikuti dari belakang. Dalam sekejap mata, mereka berdua sudah jauh dari medan perang. Kami tidak datang dengan sia-sia kali ini. Tunggu kami. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Lin Suan tiba-tiba menyerang. Niat pedang naga besar melonjak dan niat membunuh yang mengejutkan melonjak. Sinar pedang melintas seperti bintang jatuh, sangat menyelaukan. Ding, engah. Ekspresi pemuda berjubah ungu berubah dan dia segera menghindar. Sinar pedang itu melintas dan menebas dadanya, menusuk lengannya. Dia mengenakan baju besi bagian dalam, yang hampir tidak menghalangi pedang Lin Suan. Namun, pedang itu menembus lengannya. Dengan embusan, lengan kanannya patah dan darah mengucur tak terkendali. Telapak tangan Lin Suan menyedot dan melepaskan lengan yang patah, dengan cepat melepaskan cincin penyimpanan di atasnya. Pemuda berjubah ungu terluka parah. Dia dengan cepat menyegel lengannya yang patah dan menatap Lin Suan. Anda. Cahaya ungu bersinar di matanya, seolah dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Jadi, kamulah target yang kami cari selama ini. Suaranya membawa sedikit kesuraman. Bagus. Sangat bagus. Pemuda berjubah ungu itu terengah-engah. Sudah lama sekali tidak ada orang yang berani menyinggung istana setan ungu kita. Api penyucian setan ungu. Dia tiba-tiba berteriak dan cahaya ungu di matanya meningkat, menyelimuti Lin Suan. Sesaat kemudian, pemandangan di sekitarnya berubah drastis. Gunung mayat dan sungai darah. Terjadi pembunuhan di mana-mana, seperti di neraka. Lima rantai merah terbang menuju Lin Suan, ingin mengikatnya. Huff. Masuki ruang spiritual saya. Aku akan menyiksamu sampai mati. Wajah pemuda berjubah ungu itu mengerikan, seperti setan. Melahap serangga. Serangga yang tak terhitung jumlahnya menyerbu tubuh Lin Suan, menggerogoti jiwanya. Perlahan-lahan nikmati kepedihan jiwamu. Aku akan membunuhmu sedikit demi sedikit. Jiwa pemuda berjubah ungu muncul di ruang spiritual. Desir. Sinar pedang melonjak dan serangga di tubuh Lin Suan terpotong-potong. Dentang. Rantai yang mengikat Lin Suan putus. Apa? Pemuda berjubah ungu terkejut, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ini adalah ruang spiritual saya, bagaimana Anda bisa melarikan diri? Dia tidak percaya bahwa dia adalah penguasa ruang spiritual ini. Kecuali jika kekuatan jiwa pihak lain jauh melebihi miliknya, mereka tidak akan mampu menembus ruang spiritualnya. Namun, dia merasakan bahwa kekuatan jiwa Lin Suan tidak sekuat miliknya. Tidak ada yang mustahil. Hanya saja kamu terlalu berpengalaman. Lin Suan mencibir. Pedang ki yang tembus cahaya keluar dari tubuhnya dan menebas jiwa pemuda berjubah ungu itu. Pedang jiwa. Bagaimana kamu tahu pedang jiwa? Pemuda berjubah ungu itu benar-benar ketakutan. Cara seperti ini terlalu menakutkan. Bahkan di Istana Iblis Ekstrim Ungu, tidak banyak orang yang tahu cara menggunakannya. Engah, engah. Pedang jiwa menebas dan segera menghancurkan jiwa pemuda berjubah ungu itu. Suara mendesing. Sambil berpikir, Lin Suan kembali ke tubuhnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Tubuh pemuda berjubah ungu itu masih ada, namun jiwanya telah hancur. Dengan jentikan jarinya, sambaran petir keluar dan mengelilingi tubuh pemuda berjubah ungu itu sebelum meledak. Lin Suan menghela nafas lega. Dia telah mendapatkan lebih dari 10 meter kulit lightning piton, tapi dia masih merasa itu belum cukup. Mengolah tubuh rune petir membutuhkan sumber petir dalam jumlah besar. Ini adalah kesempatan langka. Kamu masih ingin pergi? Lord Alkohol bertanya dengan transmisi suara. Mari lihat. Lin Suan mengangguk. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke tempat dia datang. Tetua agung keluarga Chang dan ketua keluarga yang menyerang dengan ganas, menyebabkan luka piton petir semakin parah. Ia menyerang dengan tanduknya sekali lagi, dan sinar petir perak menyambar keduanya. Patriar keluarga Chang dan patriar keluarga yang muntah darah dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mari kita ambil risiko lagi. Tetua agung keluarga Chang mengedarkan energi spiritualnya secara maksimal dan terbang seperti sambaran petir. Di sisi lain, patriar keluarga yang bergabung dengan tombaknya, meninggalkan ekor cahaya sepanjang seribu meter di udara. Ledakan. Bam. Duo ini tiba di depan lightning piton, meraih sisa kulit lightning piton, dan mencabik-cabiknya. Meninggal dunia. Tetua agung keluarga Chang memperoleh sekitar 20 meter kulit lightning piton, sementara patriar keluarga yang juga memperoleh sepotong. Dengan barang-barang di tangan, keduanya tidak berhenti dan berlari ke kejauhan. Mengaum. Demonik thunder piton jelas sangat marah. Itu adalah kulitnya yang tua, dan terlebih lagi, makanannya. Sekarang, ia telah direnggut oleh manusia tercela dan bahkan terluka parah. Petir melonjak di tubuhnya saat busur petir perak terjalin dan berkumpul di tanduk perak di kepalanya. Kamu. Sinar petir keluar dari klakson, langsung ke langit. Awan melonjak dan bergejolak terus-menerus. Langit langsung menjadi gelap ketika dua pusaran raksasa terbentuk di langit. Gemuruh. Cahaya perak bersinar saat dua sambaran petir tebal keluar dari pusaran, masing-masing menyerang tetua agung keluarga Chang dan patriar keluarga Yang. Ledakan. 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 Petir menyambar antara langit dan bumi saat energi mengerikan tersebar ke segala arah. Dua tangisan tragis terdengar saat udara bergetar. Saat petir menghilang, pakaian kedua pria di langit itu compang kemping, rambut mereka acak-acakan, dan darah mengucur dari dada mereka. Grand Elder keluarga Chang dengan cepat terbang ke kejauhan. Mata Lin Suan bersinar saat dia diam-diam mengikutinya. Melalui mata roh ungunya, dia dapat dengan jelas melihat situasi di langit. Tubuh Grand Elder keluarga Chang terbang ke atas dan ke bawah, jelas tidak mampu mengendalikan kecepatannya. Sepertinya orang tua ini terluka parah. Lin Suan sangat senang. Siaw Suan Si, ahli roh harmonis bukanlah seseorang yang bisa kamu hadapi saat ini. Bahkan jika dia terluka parah, kamu tidak bisa membunuhnya. Jangan khawatir, Tuan Jiu. Saya belum ingin membunuhnya. Saya hanya ingin mendapatkan kristal petir. Lin Suan mengirimkan suaranya. Eh, keberadaannya. Mata Lin Suan berkedip dan dia tidak bisa membantu tetapi mempercepat. Tetua agung keluarga Chang memang terluka parah. Dia sudah terluka, dan setelah disambar petir, lukanya menjadi lebih serius. Kerugian kali ini terlalu besar. Wajah tetua keluarga Chang muram. Semua elit yang dibawanya sudah mati, dan dia hanya berhasil mendapatkan lightning kristal sepanjang 20 meter. Saya harap kulit piton petir ini dapat membantu saya mencapai alam roh harmonis tengah. Jejak harapan muncul di hatinya. Asteris Cici. Tiba-tiba, pedang Ki melesat ke depan dan menebas dadanya. Hah, tetua agung keluarga Chang mendengus dingin. Dengan genggaman ringan pada telapak tangannya, dia memadamkan pedang tajam Ki. Cepat keluar dari sini. Dia berteriak keras, suaranya mengguncang sekeliling. Lin Suan menghela nafas. Seorang ahli roh harmonis memang kuat. Bahkan jika dia terluka, dia masih bukan seseorang yang bisa ditangani oleh prajurit ranah lautan jiwa. Asteris Astaga Asteris. Tubuh Lin Suan bergoyang dan menonjol. Istana Iblis Ekstrim Ungu. Murid Grand Elder keluarga Chang menyusut ketika dia melihat pria berjubah ungu di depannya. Aku akan memberimu kesempatan untuk segera keluar dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan orang tua ini karena memulai pembantaian. Suara tetua keluarga Chang terdengar dingin. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak akan memprovokasi Istana Iblis Ekstrim Ungu. Hal lama, Lin Suan mendengus dingin di dalam hatinya. Dengan membalikan telapak tangannya, harta jimat yang menguning muncul di tangannya. Cahaya pedang kuning menyala seperti pelangi. Kemanapun ia melewatinya, gampaan itu bergetar seolah hendak terbelah. Cahaya pedang ini mengubah warna sekeliling. Harta karun jimat. Grand Elder keluarga Chang sedikit mengernyit. 208. Kekuatan serangan ini mendekati puncak ranah lautan jiwa, jauh melebihi kekuatan Lin Suan. Namun, itu masih belum cukup untuk berurusan dengan tetua keluarga Chang yang hebat. Cobalah gunakan kekuatan jiwamu untuk menghadapinya. Tuan alkohol menular. Lin Suan mengangguk. Cahaya ungu bersinar di matanya, dan sebuah tulisan aneh muncul di mata kanannya. Mata kirinya berubah menjadi tulisan berbentuk pedang. Kandang mental. Pedang jiwa. Lin Suan menggunakan semua teknik jiwa yang dia tahu. Di saat yang sama, dia mengeluarkan sarung tangan perunggunya dan menyerang lagi. Serangkaian tindakan ini terjadi dalam sekejap. Dapat dikatakan bahwa semua serangan ini mendarat pada sesepuh keluarga Chang. Biasanya, tetua keluarga Chang tidak akan peduli dengan serangan ini, tapi sekarang dia terluka, kekuatannya terpengaruh. Apalagi ada serangan jiwa yang aneh, jadi dia harus berhati-hati. Dia dengan dingin mendengus, dan cahaya menyilaukan dengan cepat muncul di tubuhnya, menyelimutinya. Berbeda dengan armor roh yang dibentuk oleh prajurit alam lautan jiwa, layar cahaya yang dibentuk oleh ahli roh harmonis jauh melampaui yang sebelumnya dalam hal jangkauan dan derajat pertahanan. Bang! 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 Cahaya pedang dan cahaya perunggu menghantam layar cahaya yang menyilaukan, menyebabkan riak. Namun, serangan jiwa langsung melewatinya. Huh! Tetua agung itu mengerang, pikirannya agak linglung. Namun, sebagai ahli roh harmonis, kekuatan jiwanya tidaklah biasa. Serangan Lin Suan hanya menyebabkan dia linglung, tetapi tidak menyebabkan kerusakan besar. Memang kuat, Lin Suan menghela nafas dalam hati. Dia telah menggunakan hampir semua tekniknya, tapi dia masih tidak bisa melukai tetua agung itu. Suara mendesing. Tetua agung itu melambaikan tangannya, dan sebuah tangan petir besar jatuh. Astaga! Lin Suan menggunakan kecepatan ekstrimnya dan menghindar. Namun, jubah ungu di tubuhnya hancur. Bajingan kecil, itu kamu. Wajah Grand Elder keluarga Chang berubah ketika dia melihat Lin Suan. Orang tua, ini aku, yang mulia. Lin Suan tertawa dingin. Pencuri kecil, kamu tidak bisa menyakitiku. Tetua agung keluarga Chang mengertakkan gigi dan berkata, Hari ini, aku akan menggunakanmu sebagai korban untuk murid keluarga Changku. Petir melonjak dari tangannya, membentuk rantai petir yang bergemuruh di udara. Suara mendesing. Tiga rantai petir membentuk bentuk segitiga dan terbang dengan cepat, mengikat Lin Suan. Hahaha! Tetua agung keluarga Chang tertawa, Hal kecil, biarkan aku melihat rahasia apa yang kamu miliki. Dengan jentikan pergelangan tangannya, rantai petir membawa Lin Suan kembali. Tetua keluarga Chang sangat senang. Lin Suan memiliki banyak rahasia pada dirinya, seperti kilat emas itu. Bahkan hatinya pun tergerak. Dengan kilat emas, aku pasti bisa memasuki alam midharmonious spirit. Dia meraih Lin Suan dengan satu tangan. Hah! Senyum mengejek muncul di wajah Lin Suan. Hal kecil, kamu berani menertawakanku. Aku akan membiarkanmu merasakan alam roh harmonis. Sebelum dia selesai berbicara, tubuh tetua agung keluarga Chang tiba-tiba gemetar saat dia merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan. Retakan, retakan, retakan. Jejak ki biru dipancarkan dari tubuh Lin Suan, memancarkan energi dingin yang aneh. Dalam sekejap, lengan tetua keluarga Chang tertutup lapisan estebal, dan ki dingin ini dengan cepat menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Suara mendesing. Niat pedang Lin Suan melonjak, membentuk pedang kita terlihat yang memotong rantai petir. Tubuhnya dengan cepat mundur. Grand Elder keluarga Chang mengabaikan Lin Suan, karena dia berada dalam masalah besar. Ki dingin ini tidak hanya membekukan tubuhnya, tetapi juga membekukan energi roh dan jiwa di dalam tubuhnya. Pencuri kecil ini, bagaimana dia bisa mendapatkan hal seperti itu? Dia kesal, dan dia terus mendesak energi rohnya untuk melawan. Melihat bahwa ki es yang mendalam tidak mampu membekukan tetua keluarga Chang, Lin Suan mengerutkan kening. Dia telah meremehkan kekuatan prajurit alam roh harmonis. Dia mengayunkan pedang bekas luka musim gugurnya, dan kekuatan angin serta guntur membentuk paku guntur angin yang tajam, menghantam tetua agung keluarga Chang. Ding! Ding! Pedang bekas luka musim gugur mengeluarkan percikan api, seolah-olah menabrak dinding besi. Sangat sulit, Lin Suan mengatupkan giginya. Tetua agung keluarga Chang mencoba yang terbaik untuk menahan ki dingin di tubuhnya, dan tidak memiliki energi ekstra untuk peduli pada Lin Suan. Serangan Lin Suan sebelumnya hanya bisa meninggalkan bekas yang dangkal di tubuhnya. Meski tidak berpengaruh pada tubuhnya, tetap saja membuatnya geram. Seekor semut di lapisan keempat alam laut spiritual berani tidak menghormatinya. Apa? Apa yang kamu lihat? Lin Suan tidak bisa melakukan apapun padanya, dan dia sangat frustrasi. F. Cuk, masih mencari. Lin Suan mengangkat kakinya dan menendang wajah tetua keluarga Chang. Seketika, bekas sepatu muncul di wajah tua itu. F. Cuk, berkulit tebal sekali. Lin Suan telah lama membenci keluarga Chang, dan sekarang dia akhirnya bisa membalas dendam. Dentang! 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 Dia terus mengangkat kakinya, meninggalkan bekas sepatu di wajah tetua keluarga Chang. Meski tidak membahayakan dirinya, perasaan ini terlalu baik. Adegan ini secara kebetulan dilihat oleh Zhao Sui yang baru saja tiba. Mulut kecilnya membentuk huruf O, dan sepasang mata indahnya terbuka lebar. Astaga! Apa yang sedang dilakukan Lin Suan? Dia benar-benar berani menendang ahli alam roh harmonis, dan itu tendangan yang gila. Kamu di sini? Lin Suan sekali lagi menginjak wajah tetua keluarga Chang, dan dia bahkan menggunakan kekuatannya untuk menginjaknya beberapa kali. Ah! Tetua agung keluarga Chang merasa paru-parunya akan meledak, dan wajah lamanya berubah menjadi ungu. Sudah berapa tahun, sejak dia menjadi ahli alam roh harmonis, tidak ada yang berani untuk tidak menghormati dia. Dan kini, seonggok sampah yang dianggapnya semut berani memperlakukannya seperti ini. Bajingan kecil, saat aku menangkapmu, aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu dan menyiksamu sampai mati sedikit demi sedikit. Dentang! Lin Suan menendang lagi, kamu berani mengancam tuan muda ini. Tidak bagus, cepat mundur. Lord Alkohol tiba-tiba mengirimkan suaranya. Tubuh Lin Suan bergoyang, dan dia segera menarik Zhao Sui kembali. Ledakan! Dalam radius 10 meter, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan menari dengan liar, menghancurkan segalanya. Ketika sambaran petir menghilang, sebuah kawah mengerikan muncul di tanah. Segala sesuatu di sekitarnya hangus, mengeluarkan bau terbakar. Serangan tetua agung keluarga Chang segera diserang oleh Kies yang mendalam, dan separuh tubuhnya membeku. Orang tua, kamu masih berani melawan saat ini. Lin Suan sangat marah, dia hampir terluka sekarang. Memikirkan bagaimana keluarga Chang mencoba membunuhnya beberapa kali, dia merasakan ledakan kemarahan. Kau yang menyebabkan ini pada dirimu sendiri. Aku tidak punya permusuhan denganmu, tapi keluarga Changmu mencoba membunuhku beberapa kali. Huff! Di dunia ini, hanya yang kuat yang dihormati. Anda tidak pantas mendapatkan harta itu. Bibir tetua keluarga Chang bergerak sedikit. Hanya yang kuat yang dihormati. Lin Suan tertawa. Tamparan! Dia mengangkat tangannya dan menamparkan keras tetua keluarga Chang. Persetan dengan yang kuat, Lin Suan menggeram. Di antara generasi yang sama, tidak ada seorang pun di keluarga Changmu yang bisa mengalahkanku. Kamu adalah orang tua yang telah hidup ratusan tahun, tapi kamu masih jatuh ke tanganku. Dalam sekejap, dia menamparkan wajah tetua keluarga Chang lebih dari seratus kali. Suatu hari nanti, aku secara pribadi akan pergi ke keluarga Changmu dan mencabutmu. Lin Suan tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia melihat ke cincin penyimpanan. Sayangnya, tetua agung keluarga Chang mengepalkan tangannya. Dia tidak bisa mengeluarkannya. Jika aku tidak bisa memilikinya, aku juga tidak akan membiarkanmu memilikinya. Hati Lin Suan dipenuhi dengan kekejaman. Dia meletakkan sarung tangan perunggu pada cincin penyimpanan dan dengan cepat mundur. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakan telinga, sarung tangan perunggu itu meledak. Bada energi hijau menyebar ke segala arah, dan segala sesuatu dalam radius seratus meter menjadi debu. 209. Saat lampu hijau menghilang, lubang sedalam seratus meter muncul di tanah. Di tengah lubang, tetua agung keluarga Chang duduk dengan ekspresi muram. Setengah dari tubuhnya dipenuhi dengan kies misterius berwarna biru, sementara separuh lainnya dipenuhi dengan energi spiritual petir. Keduanya saling melawan. Di tangan kanannya, cincin penyimpanan di jari telunjuknya retak. Ini adalah cincin penyimpanan kelas menengah dengan luas seratus meter persegi. Itu lebih mahal daripada seni bela diri spirit Reng. Tapi sekarang, sudah rusak. Mata tetua agung keluarga Chang terbakar amarah. Dia ingin merobek Lin Suan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Dua jam kemudian, Aiski misterius di tubuhnya menghilang. Ah, kecil, keluar dari sini. Suaranya seperti lautan guntur. Itu diluncurkan dan dapat didengar dengan jelas dalam jarak seratus mil. Tapi dia tidak bisa merasakan keberadaan Lin Suan. Suara mendesing. Tetua agung keluarga Chang berubah menjadi aliran cahaya dan terbang melintasi pegunungan. Gunung manapun yang menurutnya mencurigakan dihancurkan berkeping-keping dengan telapak tangan. Dalam sekejap, lebih dari sepuluh gunung rata dengan tanah. Namun, Lin Suan tidak muncul. Tetua agung keluarga Chang melampiaskan amarahnya ke langit. Energi mengerikan itu tidak hilang untuk waktu yang lama. Lin Suan dan Zhao Sue telah melarikan diri dari hutan. Keduanya bergegas menuju Provinsi Kebakaran. Sehari kemudian, keduanya tiba di perbatasan Provinsi Kebakaran. Memasuki Provinsi Kebakaran, keduanya menghela nafas lega. Mereka bisa merasakan raungan kemarahan dan pelampiasan yang menakutkan dari tetua agung keluarga Chang. Jika mereka tertangkap, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Di Provinsi Kebakaran, udara panas dan kering. Seolah-olah ada tungku besar yang sedang memanggang. Faktanya, hampir sama. Ada banyak gunung berapi di Provinsi Kebakaran dan terdapat urat api di bawah tanah. Hal ini membuat iklim menjadi sangat panas. Lin Suan mengenakan jubah biru. Dia memiliki kies misterius di tubuhnya, jadi tidak terlalu panas. Zhao Sue berganti menjadi kemeja lengan pendek yang keren. Lengannya yang seperti batu giyok terbuka, menyebabkan orang melamun. Lin Suan datang ke gunung berapi yang tidak berpenghuni dan bersiap untuk mengasingkan diri. Dia ingin menyempurnakan kristal guntur dan menggunakannya untuk mengolah tanda guntur tembaga. Setelah menggali gua berbentuk manusia, Lin Suan masuk. Dia melepaskan monyet putih kecil itu dan membiarkannya serta Zhao Sue berjaga di luar. Setelah membuat pertahanan di dalam gua, Lin Suan membalik telapak tangannya dan kulit tanda piton seukuran meja muncul di tangannya. Tebalnya sekitar satu kaki, seperti potongan safir yang disatukan. Ketika Lin Suan menyentuhnya dengan jarinya, dia bisa merasakan kekuatan guntur dan kilat yang kental. Meraih kulit tanda piton dengan kedua tangan, Lin Suan mulai mengolah pola guntur tembaga. Kali ini, dia ingin melatih tangan kirinya. Untayan energi petir murni melonjak keluar dari kulit tanda piton. Auranya sangat menakutkan. Energi ini jauh lebih kuat daripada tundergras. KKK Retakan mengerikan muncul di dinding sekitar gunung akibat sambaran petir, seolah-olah retakan tersebut telah ditebas oleh pedang dan pedang. Petir biru menutupi tangan kiri Lin Suan, dan energi kekerasan langsung mengalir ke tubuhnya. Itu seperti naga gila yang mengamuk di sekujur tubuhnya. Menekan. Mata Lin Suan menyipit. Busur listrik emas keluar dari tubuhnya dan membentuk rantai petir, memerangkap energi petir yang dahsyat. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik rahasia pola guntur, menggunakan kekuatan guntur dan kilat untuk terus melemahkan tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan guntur dan kilat melemah. Kulit tanda piton berangsur-angsur mereduk, dan retakan muncul di beberapa tempat. Namun, lengan kiri Lin Suan semakin kuat, seolah-olah kekuatan yang mengejutkan sedang bangkit. Merasakan kekuatan di lengan kirinya, Lin Suan sedikit mengangguk. Dia mengeluarkan petir dan menempa lengan kanannya lagi. K. Retakan sepanjang satu meter muncul di tanda piton skin seukuran meja, menyebabkannya pecah menjadi dua bagian. Lin Suan tahu bahwa ini karena kekuatan guntur dan kilat telah habis. Dia mengerahkan sedikit kekuatan dengan kedua tangannya, dan kulit piton guntur di tangannya berubah menjadi bubuk. Dengan pikiran, kekuatan guntur dan kilat mengalir dengan cepat di lengannya. Samar-samar memancarkan cahaya biru, seolah ribuan guntur menderu. Teruslah berkultivasi. Lin Suan sangat gembira. Dia mengeluarkan kulit tanda piton yang panjangnya lebih dari 10 meter. Selanjutnya adalah kakiku. Lin Suan mengikuti instruksinya. Setelah dua jam, kakinya juga memancarkan cahaya guntur dan kilat. Saat ini, lebih dari separuh kulit tanda piton tersisa. Dia terus menyerap kekuatan guntur dan kilat. Ketika potongan kulit terakhir di tubuhnya ditutupi oleh pola guntur, suara gemuruh terdengar dari tubuhnya. Perasaan nyaman yang luar biasa mengalir melalui tubuh Lin Suan. Wajah Lin Suan penuh kegembiraan, dan dia hampir mengerang keras. Pada saat ini, kulit tanda piton di tangannya telah hancur total. Tubuh Lin Suan melintas, dan dia muncul di luar gua. Janji yang salah. Ketika monyet putih kecil itu melihat Lin Suan, ia melompat ke bahunya. Lin Suan sedikit terkejut. Monyet kecil ini sebenarnya mengabaikan kekuatan guntur dan kilatnya. Namun, Zhao Sui tidak seberuntung itu. Dia tertekan oleh aura Lin Suan, dan wajahnya menjadi pucat. Lin Suan menengadah ke langit dan meraung, lalu meninju. Batuan gunung pecah, dan gunung setinggi 100 meter itu hancur. Zhao Sui menutup mulutnya karena terkejut. Kekuatan semacam ini mungkin sangat dekat dengan alam laut spiritual tingkat ke-7. Dan budidaya Lin Suan hanya di alam laut spiritual tingkat ke-4. Tidak buruk, aku tidak mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkannya dengan sia-sia. Lin Suan tertawa. Ayo pergi. Aku butuh buah roh dengan atribut api. Aku ingin tahu apakah provinsi api memilikinya. Keduanya berlari cepat dan sampai di kota terdekat. Kota api. Seluruh tembok kota dibangun dengan batu berwarna merah menyala, dan mengeluarkan panas yang mengejutkan. Lin Suan dan Zhao Sui menemukan sebuah penginapan dan tinggal di sana. Mereka telah berlarian selama beberapa hari terakhir, dan tubuh serta pikiran mereka lelah. Lin Suan menenangkan pikirannya dan tidur nyenyap. Keesokan harinya, dia bangun secara alami. Dia merasa penuh energi, dan tubuhnya telah pulih ke kondisi puncaknya. Membuka pintu, Lin Suan turun dan bersiap untuk sarapan. Dia melihat sekeliling dan menemukan Zhao Sui, tapi dia sedikit mengernyit. Zhao Sui duduk dengan tenang di aula di lantai pertama. Ada beberapa pria muda di sekelilingnya, dan mata mereka bersinar. Ekspresi mereka bergetar, dan dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Lin Suan menghela nafas dan berjalan mendekat. Dia sudah merasakan bahwa Zhao Sui berbeda. Keterampilan matanya lebih menarik, dan dia memiliki daya tarik yang aneh. Jiwa Lin Suan kuat, dan dia tidak terpengaruh. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk orang lain. Terutama para seniman bela diri dengan kemauan lemah, mereka tidak bisa menolak sama sekali. Menggosok kepala monyet putih kecil itu, Lin Suan berjalan perlahan ke sisi Zhao Sui, lalu perlahan duduk. Kamu sudah bangun. Zhao Sui tersenyum. Senyuman ini membuat pesona di tubuhnya semakin kuat, dan beberapa pemuda di dekatnya mulai ngiler. Sangat cantik, sangat cantik. Beberapa pemuda bergumam. Nak, siapa yang mengizinkanmu duduk di sini? Pergilah. Salah satu pemuda itu berteriak dengan dingin. Benar, ini tidak ada hubungannya denganmu. Pergilah. Para pemuda lainnya menggema. Janji yang salah. Monyet putih kecil itu menatap mereka dan menjulurkan lidahnya. Sial, dari mana datangnya monyet bau ini? Beraninya kamu tidak menghormati kami. Beberapa pemuda itu marah, dan salah satu dari mereka bahkan menangkap monyet putih kecil itu. 210. Wajah pemuda itu pucat dan matanya tidak fokus. Jelas sekali dia kecanduan anggur dan wanita. Meski begitu, dia masih berada di langit keempat dari alam laut spiritual. Artinya dia bukanlah orang biasa. Kelima jarinya membentuk cakar, dan api menari-nari di atasnya. Dia meraih monyet putih kecil itu. Janji yang salah. Monyet putih kecil itu memandangnya dengan jijik. Dengan sapuan, itu menghilang. Ketika muncul kembali, itu sudah ada di wajah pemuda itu. Ia mengayunkan cakarnya dan mencakar dengan liar. Cici. Dalam sekejap, bekas luka berdarah yang tak terhitung jumlahnya muncul di wajah pemuda itu. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Ah. Dia menarik tangannya dan berteriak. Monyet putih kecil itu melompat kembali ke bahu linsuan. Janji yang salah. Monyet kecil itu menunjuk ke arah mereka, seolah memperingatkan mereka agar tidak memprovokasi. Sangat cepat. Para seniman bela diri di sekitarnya merasa khawatir. Mereka memandang linsuan dan yang lainnya dengan kaget. Beraninya dia memprovokasi keluarga Sing. Pemuda ini terlibat di dalamnya. Seseorang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ah. Wajahku. Wajahku. Pemuda itu menutupi wajahnya dan berteriak. Beri aku cermin. Pelayan di sampingnya mengeluarkan cermin perak dan berkata dengan suara gemetar. Itu, tuan muda. Hentikan omong kosong itu. Cepat berikan padaku. Pemuda itu berteriak dan menyambar cermin. Di cermin, wajahnya seperti ladang yang baru dibajak. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Ah. Beraninya kamu merusak wajahku. Aku akan membunuhmu. Pemuda itu berteriak dengan ganas. Tetapi dia tidak berani menyerang. Di belakangnya, pengikutnya juga menatapnya dengan marah. Yang lain memandang Lin Suan dengan dingin. Anak muda, beraninya kamu menyakiti tuan muda Sing Tong dari keluarga Sing. Kamu pasti lelah hidup. Zhao Sui berkata dengan tenang. Tuan muda, saya benar-benar minta maaf. Suaranya seperti angin musim semi, menimbulkan riak di hati orang-orang. Hei hei, jangan khawatir, nona cantik. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kita semua bisa bersaksi. Para pemuda lainnya menepuk dada mereka dan berkata. Pemuda itu memandang Zhao Sui dan berkata, Selama kamu bersedia bermalam bersamaku, aku akan melepaskan pemuda ini. Kalau tidak, tunggu saja kematianmu. Lin Suan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Meskipun Zhao Sui terlihat lemah, dia adalah orang yang tegas. Kalau tidak, dia tidak akan mampu bertahan dari kejaran istana iblis ungu begitu lama. Benar saja, setelah mendengar ini, senyum Zhao Sui melebar. Matanya seperti air saat dia menatap tajam ke arah pemuda yang tertangkap. Wajah Sing Tong yang tergores tiba-tiba memerah seperti apel matang. Panas, panas sekali. Dia merobek pakaiannya dan menerkam tubuh pemuda di sampingnya. Tangannya berkeliaran dan mulutnya penuh dengan ciuman. F. Cuk, dasar mesum. Murid itu mengirim Sing Tong terbang dengan tamparan dan merapikan pakaiannya. Para pemuda lainnya juga merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Mereka tidak menyangka Sing Tong benar-benar menyukai ini. Sial, aku bertanya-tanya kenapa cara dia menatapku tempo hari itu aneh. Seolah kesurupan, Sing Tong menerkam pelayan di belakangnya dan menciumnya berulang kali. Para prajurit di sekitarnya semuanya tercengang. Melihat pemandangan, erotis di lapangan, ekspresi mereka sangat menarik. Ketika pemilik penginapan melihat situasinya tidak tepat, dia buru-buru berlari merekrut orang. Tidak lama kemudian, sekelompok orang menyerbu dengan marah. Kerumunan di sekitarnya berpencar dan memandang sekelompok orang dengan ketakutan. Orang yang memimpin adalah pria kekar. Tingginya hampir dua meter dan tampak terbakar api saat dia berjalan. Ketika dia melihat situasi di tanah, matanya melebar dan dia menamparkan Sing Tong hingga pingsan. Apa yang telah terjadi? Pria kekar itu bertanya dengan suara yang dalam. Dia tahu bahwa meskipun Sing Tong kecanduan anggur dan wanita, dia masih bisa membedakan antara pria dan wanita. Seseorang pasti telah melakukan sesuatu secara diam-diam. Para prajurit di sekitarnya menundukkan kepala dan tidak berani mengatakan apapun. Beberapa pemuda yang bersama Sing Tong memberitahu pria kekar itu apa yang terjadi. Seorang wanita yang mengetahui pesona dan seorang pria muda dengan seekor monyet. Pria kekar itu mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar tentang dua orang ini di dunia bawah. Di mana mereka, pria kekar itu bertanya dengan suara yang dalam. Mereka. Beberapa dari mereka berbalik dan menemukan bahwa Lin Suan dan Zhao Sui sudah lama pergi. Sekelompok sampah. Mata pria kekar itu dingin. Cari seluruh kota dan tangkap mereka. Beraninya mereka menyentuh orang-orang di rumah Sing. Sepertinya mereka tidak tahu cara menulis kata, kematian. Iya. Prajurit di belakang pria kekar itu berkata dengan hormat. Di jalan lebar, Lin Suan dan Zhao Sui berjalan cepat. Negara api, negeri bayangan, dan negeri hujan adalah tetangga. Kekuatan di sini sangat rumit. Kita bisa pergi ke Persatuan Prasasti dan mendapatkan peringkat Master Prasasti. Selama kita lolos, kekuatan normal tidak akan berani memprovokasi kita. Zhao Sui berkata perlahan. Persatuan Prasasti. Lin Suan menyentuh dagunya. Dia pernah mendengar tentang organisasi ini sebelumnya. Semua orang di Persatuan adalah Master Prasasti. Terlebih lagi, organisasi ini bukan milik negara sia. Mereka berada di negara-negara terdekat lainnya. Bisa dikatakan mereka memiliki latar belakang yang kuat dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Baiklah, Lin Suan mengangguk. Tetapi saya ingin menunggu beberapa hari. Saya merasa kekuatan jiwa saya akan segera menembus. Mulut Zhao Sui bergerak-gerak. Terobosan lain. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu mencoba menyakitiku? Lin Suan hendak menerobos. Dia telah menggunakan Ice Key Misterius untuk memurnikan jiwanya. Peningkatannya sangat cepat. Dia hanya membutuhkan kesempatan untuk menerobos menjadi Master Prasasti Segel II. Di tengah kota berkobar, ada gunung berapi setinggi seribu meter. Gunung berapi ini telah dimodifikasi oleh Master Prasasti. Tidak hanya tidak meletus, tetapi juga menjadi tempat suci untuk bercocok tanam. Lin Suan dan Zhao Sui datang ke sini dan memutuskan untuk berkultivasi selama beberapa hari. Di kaki gunung berapi terdapat banyak ruang budidaya. Lin Suan melihatnya. Ada total lima lantai. Semakin rendah harganya, semakin mahal. Lin Suan dan Zhao Sui memilih dua ruang budidaya di lantai tiga. Mereka membayar batu spiritual dan menerima kuncinya. Ruang budidaya di lantai tiga berharga seribu batu spiritual tingkat rendah sehari. Bisa dikatakan harganya sangat mahal. Namun, Lin Suan memiliki hampir dua juta batu spiritual tingkat rendah pada dirinya. Jumlah uang ini tidak berarti apa-apa baginya. Setelah membayar biaya selama lima hari, keduanya berjalan menuju ruang budidaya. Semakin rendah mereka pergi, semakin tinggi suhunya. Suhu di lantai tiga mencapai beberapa ratus derajat. Itu seperti tungku besar. Lin Suan memiliki tanda guntur tembaga dan masih bisa menahannya. Zhao Sui telah memasang perlengkapan spiritualnya. Ini tepat bagi saya untuk berkultivasi. Lin Suan membuka pintu dan masuk. Fasilitas di dalamnya sangat sederhana. Lin Suan tidak mempedulikannya. Bagaimanapun, para pejuang yang datang ke sini ada di sini untuk berkultivasi, bukan untuk menikmati. Ada batu coklat di tengahnya. Ada delapan lubang seukuran mangkuk di sekitarnya. Lava mendidih di dalam. Ruang budidaya ini memanfaatkan saluran api bawah tanah. Lord Alkohol mengirimkan suaranya. Api. Lin Suan bingung. Ya. Alasan mengapa ada begitu banyak gunung berapi di negara api adalah karena terdapat urat api di bawah tanah, kata Lord Alkohol perlahan. Ini adalah pembuluh darah roh yang bermutasi. Ini mengandung lebih dari lima kali energi spiritual tempat biasa. Terutama energi spiritual atribut api. Hampir terwujud. Memang benar, Lin Suan bisa melihat gumpalan kabut merah menyala mengambang di ruangan dengan mata telanjang. Itu seperti garis merah kecil. Suara mendesing. Dia datang ke platform batu coklat dan duduk bersila. Selamat menikmati.